Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92B tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52M tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua. Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketiga dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara Apakah saudara-saudara beragama Islam Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam Bersediakah Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Persiapan penanda tanganan berita acara Kepada Saudara Bahlil Lahadalia Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dimohon menuju meja penanda tanganan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan Menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan berita acara Pengembilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 Terima kasih Selanjutnya Saudara Supratman Andi Aktas Sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Selanjutnya Saudara Rosan Perkasa Ruslani Sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Terima kasih Kepala Badan Koordinasi MG Selanjutnya Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 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 Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Terima kasih. 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 sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Kisi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara. Apakah Saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penanda tanganan berita acara kepada Saudara Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Selanjutnya Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Selanjutnya Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala Badan Sangat dan Makanan keempat dan Makanan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula kepada kepala dan pengawas nasional pengawas obat dan makanan dimohon berkembali ke tempat semula lagu kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 selamat menikmati